Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK mengungkap bantuan program Kartu Prakerja kepada lebih dari 119.000 peserta atau senilai Rp289,8 miliar terindikasi salah sasaran. Hasil temuan BPK itu merupakan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 dalam sidang paripurna DPR RI. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan hasil pemeriksaan prioritas nasional terkait pembangunan SDM itu perlu mendapat perhatian pemerintah. Isma menjelaskan bahwa Kartu Prakerja diterima oleh pekerja atau buruh yang tidak berhak yang justru memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta per bulan. Atas permasalahan itu BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini Erlang Gahartarto untuk mengevaluasi syarat penerima Kartu Prakerja. Ketuaan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat tasaran. Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah atas Rp3,5 juta.